Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Lebih berpihak kepada Komang Harik Adiputra. Dan pusingan yang terakhir sedarang. Tepat tendangan yang dilakukan oleh Komang Harik. Dan Najulfri menyerang sekarang ini. Sebenarnya satu keadaan yang begitu sukar pada ketika ini. Mencari peluang bagi melakukan serangan. Dan kita dapat lihat bagaimana. Cuba untuk menjatuhkan Komang Harik Adiputra dengan menarik kakinya. Tetapi masih lagi teguh. Walaupun dia diberikan teguran oleh pengadil. Ketua pengadil dan ada lima juri ataupun wasib. Dan keputusan akan kita tahu. Ketahui dalam tempoh yang terdekat ini. Walaupun nampak sukar dan. Kita dapat lihat satu tindakan yang berjaya menjatuhkan Komang Harik Adiputra. Itu yang mungkin akan memberikan banyak mata kepada Mohd Al-Julfri Jamari. Kita menunggu untuk. Sekali lagi orang tayang bagaimana dia mengelak. Dan satu sepakan gunting. Satu lipasan yang dilakukan. Yang begitu baik sekali oleh. Mohd Al-Julfri Jamari. Satuan yang dilakukan. Di bagian bawah kita dapat lihat bagaimana. Berjaya menjatuhkan. Inilah satu tindakan yang paling tepat. Yang boleh memberikan advantage kepada Mohd Al-Julfri Jamari. Sememangnya inilah yang kita harapkan. Yang mungkin akan merubah keputusan. Apapun kita menunggu sekarang ini. Inilah. Daripada kelima-lima. Juri ataupun wasib yang dipanggil. Yang mungkin akan diberikan kepada Mohd Al-Julfri Jamari. Sebenarnya mata diberikan kepada Mohd Al-Julfri Jamari. Tetapi pada waktu yang sama kita menunggu sekarang ini. Berbagai kemungkinan boleh berlaku. Kerana saya tidak dapat melihat kedudukan mata pada ketika ini. Apakah dengan kemenangan. Yang sememangnya nampak. Tertekan juga. Atlet Tuan Rumah Komang Harik Adiputra. Dengan serangan yang dilakukan. Berlaku. Suatu. Persaingan yang begitu tangkas sekali. Begitu agresif sekali. Di penghujung. Pusingan yang ketiga ini. Pada ketika Mohd Al-Julfri Jamari sekarang ini. Menyerang dengan lebih agresif. Komang Harik Adiputra menunggu. Terlalu melihat serangan lagi dilakukan. Tetapi tidak dapat mencatuhkan Mohd Al-Julfri Jamari. Dan kemarahan diberikan kepada Komang Harik Adiputra. Dan melakukan serangan ke arah kawasan yang tidak dibenarkan. Kita penunggu sekarang. Saat-saat yang sangat kritikal pada ketika ini. Kita harapkan akan ada kejutan. Dengan keputusan. Yang akan diumumkan nanti. Serangan itu dilakukan oleh Mohd Al-Julfri. Kalau sekali lagi dia dapat menjatuhkan. Komang Harik Adiputra saya kira. Memangnya keputusan boleh berpihak kepada Mohd Al-Julfri Jamari. Dan satu mata saya kira dapat dicurut tadi. Komang Harik Adiputra. Oh cuba Mohd Al-Julfri Jamari. Satu lagi support yang cuba dilakukannya. Cuba menjatuhkan. Tidak berjaya. Di situ Mohd Al-Julfri Jamari dan kedudukan Malaysia. Kedudukan Mohd Al-Julfri nampaknya semakin... Getir saya kira. Kerana persaingan sudah hampir ke penghujung sekarang ini. Kita akan dapat melihat reaksi. Siapakah yang akan berangkut pingat emas. Apakah kita akan... Kecewa dengan... Kemenangan ataupun keputusan yang akan diumumkan nanti. Pada waktu yang sama kita masih lagi menunggu. Walaupun secara jujur saya katakan... Nampaknya lebih berat kepada Komang Harik Adiputra. Terima kasih. Indonesia yang nampaknya juga tidak perlu satu dengan apa yang berlaku tetapi apapun pendokong-pendokong Indonesia yang sentiasa menunjukkan bahawa kelebihan itu menjadi milik Indonesia. Dan sudah pun berakhir saya kira kita lihat bagaimana gerak perlahan ini satu tendangan tepat ke bagian badan Muhammad Al-Jufri tadi yang berjaya dilakukan oleh Komang Harik Adiputra. Dan sudah berakhir dengan semua pedos sebagai setia kawan itulah yang dapat kita lihat. Yang berlaku walaupun dengan perasaan tidak berpuas hati dan nampak kita dapat lihat satu lagi pingat mas untuk Indonesia walaupun belum diumumkan secara rasmi. Dan inilah meninggalkan kita dapat lihat Muhammad Al-Jufri Jamari meninggalkan gelanggang dan Komang Harik Adiputra diumumkan sebagai pemenang pingat mas. Bagi acara 70 kilogram ini. Inilah keputusan yang mungkin tidak disenangi oleh atlet daripada Malaysia dan juga pegawai jururawatir pasukan Malaysia. Tetapi Komang Harik Adiputra menyumbang pingat mas yang kelima untuk Indonesia menerusi acara pencah silam.